Kita udah langsung prediksi ya. Dan prediksi kali ini, Ranger Mas menuju ke Ramejanmar. Profesor KB memilih ke Ramejanmar. Kambodia. Dan bakal kita menyaksikan apakah Kambodia benar-benar akan dikudeta atau Kamianmar akan dipaksa menuju ke game yang ketiga. Wah, ini masalahnya adalah karena Kambodia tuan rumah juga nih. Apalagi udah pegang hero power, savior yang walaupun kita tahu sendiri, minusnya dia hero scaling. Poin plusnya, kalau scalingnya berhasil, sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Tapi Zipi benar-benar dipaksa dan lihat bagaimana euforia ketika melihat adanya Zipi yang begitu sekarat. Ini membuat teman-teman dari Kambodia sepertinya cukup percaya diri untuk bermain galak di early game. Ya, lihat permainan yang cukup galak dan bahkan lihat di bottom lane ruby, Dede. Ini bisa dibilang posisi yang cukup sama ya. Melihat ada satu baga tribus yang berhasil dapatkan muda ke arah belakang. Ken masih bisa selamat menghindar di para pasukan dari Kambodia. Dan Madera top lane Zipi lagi-lagi dua game secara berturut-turut dalam pressure yang sangat keras, Profesor. Betul sekali, tapi kayaknya lebih kerasan pressure di game ini. Karena kalau kita melihat dari tadi, Zipi nahan banget flickernya. Hanya untuk dia bisa tetap farming. Dapat gerobak. Iya, dapat gerobak. Tapi di satu sisi lainnya kalau kita melihat dari Cloud ini benar-benar Konami lebih memanfaatkan kemenangan early gamenya. Karena dibantu juga oleh Odom Kuvra. Alright. Tumpangkan oleh Sada T-Fight kembali. Depan sana. Masuk terlalu dalam. Naomi nampaknya harus mundur ke arah belakang mencoba mendapatkan ke satu poin kill. Tapi itu strong dari seorang Martis. Karena Martis ini memang akan ditumbangkannya bukan untuk seorang Lancelot. Lancelot bukan di sini dia tugasnya. Tugas Sela-Sela ini lebih berat lagi Profesor KB. Berat banget. Karena Shafiernya akan ada di arah belakang. Dan bahkan kalau kalian sadar, pemain Shafier yang jago, mereka itu tidak di belakang terlalu dekat. Tapi di belakangnya jauh banget. Jauh banget. Dia manfaatin ultimate-ultimate aja lebih tepatnya. Apalagi ketika dia teamfight, dia cuma buang skill 1, skill 2. Iya kan? Efek dari Mystic Felt. Baru dia manfaatin teamfight besarin. Namun untuk sekarang retribution yang on point di tangan Ken. Di-geser begitu saja namun di-cancel. Ini dia momentum yang sangat indah terjadi. Namun Myanmar tetap mendapatkan point first blow-nya. Dan bahkan masih ingin melakukan sebuah invasi jungle yang begitu kejam, begitu galak. Empat pemain langsung menuju ke arah bottom line. Untungnya masih ada downing light defensive yang dikeluarkan oleh Xavier. Oke. Dengan adanya extended teamfight yang dimiliki dari Myanmar tadi, itu ada satu keuntungan yang Profesor KB. Pertama, Ken bisa menginvasi jungle yang dimiliki dari Cambodia. Walaupun mereka harus kehilangan satu buah posisi yang tidak cukup jelas tadi. Iya kan? Karena mereka mau timpah tapi gak punya power. Gak punya ultimate. Gak punya ultimate. Itu kan agak cukup rancu. Apakah kita teruskan? Tapi kalau kita teruskan kita yang bisa dibalikin keadaannya dengan power yang maksimal dari Kamboja atau kita mundur. Jadi mau gak mau dia akan coba pokokin damage tapi lihat Ken di depan sana mendapatkan satu poin. Ken, what a play from Ken. Lihat cover di Sasha yang sangat pengen restoran Naoui. Kali ini mencoba-temannya amalkan dia di restoran Ken. Permainan pancar yang cukup baik. Ini dia Ken from Myanmar. Iya ini kalau kita berbicara soal bagaimana tadi eksekusi yang begitu matang. Tidak lepas dari bloody retribution yang sudah digunakan. Dan untuk levelnya, lihat Ken. Sekarang ada di level yang ketujuh. Ini adalah level yang benar-benar optimal sekali kalau kita bandingkan bagaimana lanslot dengan martisnya. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana farming dari cloudnya. Kron Amey benar-benar tertekan untuk saat ini. Karena early gamenya padahal dia yang menekan di landing phase. Tapi sepertinya berhadapan dengan Lolita dari Naoui. Ini membuat sedikit berpikir dua kali. Kalau misalkan mau melanjutkan bagaimana eksten di art of lane. Oh tapi lihat Harun Recek. Kakao berhasil didapatkan kali ini dengan satu pati Symmetris. Son poin kah? Nampaknya tidak. Membuat para pasukan Myanmar ini yang lebih diunggulkan kembali dengan kehilangan seorang Kufra. Tei Oudum. Kali ini benar-benar tidak bisa lagi bermain dengan bahbar. Dia sudah mulai harus fokus ke siapa dia akan ditargetkan. Ke siapakah dia akan coba didapatkan. Karena kalau dia mau coba seperti Karaken lagi. Mencoba ke arah seorang Justin. Ada ruby deh di sana. Kayaknya ini gak cukup worth it pro-missor kali. Dan lihat posisi dari Zippy. Dia berada di belakang tower. Dia paham betul bahwa di sini Cambodia akan melakukan setup juga 4 pemain di arah bawah. Tapi dalam kemungkinan bahwa nanti dia bisa terkena solo kill dari Blazing Duet dan juga Downing Line. Namun di sisi lain. Lihat bagaimana Downing Line yang sudah mulai dibuka. Retribution yang begitu on point number 11 pun dikeluarkan. Namun untungnya masih ada Mortal Coil. Menghindari sebuah serangan. Namun lihat Justin. Dengan Double Tyrant Rage. Dia menangkap 2 pemain dari Cambodia. Dan di sisi lain Gloe-nya dalam ancaman. Sementara di belakang Lancelot-nya mendapatkan satu lagi dengan Bloody Retribution menuju ke arah Savior. Bukan masalah Bloody Retribution. Tapi lihat dia mengkocek Time Rage. Dengan Rico-Ricult asas-asas terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane. Mencoba di takedown. Gloe harus langsung hilang begitu saja. Game yang sangat-sangat berbeda dengan game pertama Cambodia. Boleh kita bilang di game pertama mereka bisa membalikkan keadaan. Banyak banget momen yang bisa mereka lakukan dan menyamakan kedudukan. Tapi kali ini is a totally different. Wah ini benar-benar sampai 0-6 loh Ranger Mas. Makanya. Ini bisa dibilang adalah sebuah early yang sangat-sangat leading bagi pihak Myanmar. Karena di sisi lain ZP di top lane akhirnya mengeluarkan satu buah flicker. Namun seperti tidak mendapatkan satu buah poin lagi-lagi. Blazing Duet yang hampir saja men-take down solo kill dari Cloud-nya. Menuju ke arah Kari. Karena mau bagaimanapun Kari disini butuh win of nature. Dia single target berbeda dengan area of effect seperti Cloud. Di satu sisi lainnya ini satu-satunya laning yang tersisa. Yes. Di balik semua kekalahan yang dimiliki dari Cambodia dari segi point kill. Dari gold difference. Dari laning phase. Dan bahkan team fight lihat masih bisa mendominasi dari seorang Cloud. Masih bisa mendapatkan posisi top 1 dari gold yang mereka miliki. Cuma bisa dibilang ini harus mereka relakan Profesor KB. Karena kalau mereka tetap memasang team fight kali ini agak cukup berbahaya. Melihat ada satu deteksi permainan dari seorang Martis yang udah mulai coba catch up ke arah top lane. Ini membuat laning lainnya berarti kosong. Dan akan ada satu poin kill di arah mid lane. Lihat dari safir yang akan ter-take down karena ada flicker yang dikeluarkan tadi. Atau mungkin ada case dari seorang WDD yang memaksa seorang safir keluar dari turret-nya. Dan di arah top lane mereka akan team fight kembali terjadi. Cuma untuk memaksa seorang Cloud mundur ke arah belakang. Dan bahkan cutting minion telah terjadi membuat free turtle, no contest, and perfect turtle for Myanmar di game yang kedua. Wah ini benar-benar dimatiin loh savior-nya. Gimanapun caranya hero scaling gak bakal banyak movement. Dan untuk saat ini lihat Justin dia mengambil glue ultimate. Split-split di momen yang tepat. Dan mungkin akan dibalikan oleh Ruby Dede di depan sana game juga. Mencoba untuk menangkap karena Cloud-nya. Bloody Retribution pun sudah dikeluarkan. Dan ini akan menjadi ancaman bagi Cloud-nya. Untungnya masih ada flicker dan battle mirror image. Itu yang paling susah para peserta Kabin. Itu yang paling susah kalau misalnya kamu lihat Ken. Yang paling susah adalah menahan gimana caranya. Dia tahu dia bisa nyampe ke arah seorang Cloud. Dia bisa bunuh seorang Cloud. Tapi dia memilih untuk mundur dan claim minion terlebih dahulu. Karena rekan flanking terjadi. Menuju ke arah belakang. Oh udah udah lihat Rubin Vendek is coming. Ken ucapkan untuk membuat satu momen yang gagal. Di following apalagi para pasukan dari Myanmar nampaknya kali ini Profesor. Jujur cukup kaget sih melihat gerakan barusan. Dia flicker vengeance. Dan itu gak ada ultimate final slash. Aku bayangin kalau misalkan ada final slash. Itu kayaknya bakal jadi team fight yang secara paksa dilakukan oleh Myanmar. Apalagi dengan keadaan mereka unggul 7 point kill. Di sini point terpentingnya adalah objektif dari turtle. Perfect turtle yang diamankan. Nantinya akan menambah pundi-pundi efek bola salju. Yang bisa dimakan oleh teman-teman dari Myanmar. Karena kalau misalkan di posisi sekarang. Lihat untuk menangkap Justin ini sulit betul. Dan ditambah dengan Kufra yang perlu set up. Perlu bait di depan. Jadi mau gak mau glue nya harus bonyok dulu. Sebelum nanti set up nya bisa berjalan. Satu poin yang akan coba dapatkan Rubin Dede. Yang akan coba di cover begitu saja. Namanya blast. Tapi terpahas kembali. Satu poin kill. Dapat kill kembali. Dan old play akan terjadi. Lalu old play. What a play. Double kill. Dan Rubin Dede. Hampir terpaksa terpaksa. Ada shield. Upsot James tambahan. Tapi Rubin Dede kali ini nampaknya masih kuat. Dan bakat tidak tertakedown. Myanmar. 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 Melakukan old play. Membuat Cambodia runtuh. Dan ini Cambodia benar-benar tidak mendapatkan satu poin pun. Satu poin pun tidak diberikan. Myanmar betul-betul berada dalam keadaan yang sangat-sangat leading. Sangat-sangat unggul. 11-0. Dengan teamfight yang begitu luar biasa. Poin umenon bless yang tidak bisa dihindari lagi. Dan ini Zippy. Yang dari tadi tertekan di arah gold lane. It's oke gak masalah. Yang penting dia bisa melakukan deliver damage sebanyak mungkin. Ken. Yang dari tadi juga selalu memanfaatkan poin retribution-nya. Perfect Tartle-nya selalu dimaksimalkan. Dan untuk saat ini. Dia pun sudah punya War X. Jadi ada sedikit damage. Yang nantinya akan diterima oleh Xavier. Sementara Xavier sebagai hero scaling. Dia butuh item lebih dari ini. Dia butuh Lightning Truncheon. Dia butuh Holy Crystal. Atau bahkan setidaknya dia butuh Divine Glaive. Agar bisa menembus lini depan dari Myanmar itu sendiri. Tapi jujur Profesor KB. Dengan kekalahan Cambodia dengan 8000 gold seperti ini. Dengan item yang dimiliki dari seorang Shafir. Itu udah cukup bagus menurut aku loh. Dia punya COD. Dia punya attachment palisman. Itu udah cukup oke untuk defense sekarang. Tapi dibandingkan dengan Holy Crystal Justin. Iya. Itu masih sudah jauh. Jauh sekali. Tapi lihat cara masuk lain. Kali ini udah berhasil menemukan satu boboin kill. Dan bahkan cloud-nya. Kane masuk ke dalam. Ini agak cukup berbahaya. Kane tidak boleh sindrom. Dan bahkan di posisi sebaliknya. Myanmar mau fokus karena pace-nya. Dan gak peduli apapun yang terjadi. Agak kena di invite tambahan. Tapi lihat Kofra is coming. Menuju ke arah satu boboin kill. Karena pake CB baru terlihat. Dan tercancel casting-nya. Dan pakaian pasukan Myanmar. Mereka berhasil memparang-parang dengan dua playernya. Disipline Gaming. Three ways. Menuju ke arah base. Yang dimiliki dari Cambodia. Langsung ketembakan ke arah belakang. Kane masih bebas. Ini yang menjadi satu boboin kill yang cukup mahal. Kembali kalau mereka bisa mendapatkan seorang Ameh. Tapi di depan sana malah satu boboin kill yang sangat mahal. Kalau mereka dapetin seorang glow. Ter-take down. Decimate menflicker. Justin berhasil menutup permainan dengan glue yang tert-take down. Dengan decimate dari Cambodia itu sendiri. IMU yang sangat mahal. Dan ini kalau kita melihat dari Justin. Dia tidak memiliki poin mana yang begitu banyak. Tapi masih mau melakukan teamfight. Cloud-nya tertangkap oleh Ruby Dede. Tyrant Revenge. Dia mengenai siapapun. Menang-blast langsung di-set up. Flicker pun hampir mengenai dua pemain. Dan bahkan lihat tiga turret sudah dihancurkan. Ini bencana. Pasukan Cambodia. Mereka berhasil mencoba mendapatkan satu boboin kill. Tapi karena pelanggan sana ada Ruby Dede. Bersama dengan kawanan lainnya. Safir akan coba ditumbangin fokus karena pace-nya. Gak berlaku apa yang terjadi. Akankah didapatkan. Dan decision. Myanmar berhasil mendapatkan. Metali Perunggu. Dengan kawaman dengan dua poin tanpa balas. Dominasi penuh di game yang kedua. Medali Perunggu. Dari cabang olahraga e-sports Mobile Legends Bang Bang pertama untuk Myanmar. Secara kita melihat histori. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan ini dia. Banana. Banana. Sebagai teman dari Justin untuk hari ini. Karena kesedihan kemarin sepertinya sudah tertutupi. Oleh kebahagiaan dengan pencapaian terhadap Medali Perunggu.